NKPD kan ada langkah-langkah tuh, langkah-langkah di sini yang bagian mana ya Bu ya? Ini, langkah-langkahnya itu sesuai dengan model Bapak Ibu. Modelnya itu ada, boleh scientific, boleh PJBL, boleh PBL yang disarankan kan gitu ya, kalau di kemarin di apa ya, di pendalaman pedagogi, ada PBL, ada PJBL. Harus ada salah satunya ya Bu ya? Nah, salah satu. Atau inquiry juga boleh, Bapak, inquiry, scientific ya. Kalau PJBL berarti harus ada project, Bapak Ibu. Nah, biasanya Bapak Ibu, langkah-langkah di NKPD itu harus relevan dengan langkah-langkah yang ada di RPP, Bapak Ibu nanti. Yang dilakukan oleh siswa. Guru menyajikan materi, berarti di sini, setelah guru menyajikan materi, guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Siapasanya yang boleh atau tidak melaksanakan Salat Jumat, biasanya guru nanya itu, atau boleh pertanyaannya dituliskan begini. Itu langkah-langkah dalam pembelajaran. Jadi biasanya, coba perhatikan video yang Ibu tayangkan, itu di sini, di orientasi masalah. Nah, nanti di RPP, tahapannya begini, gitu. Hanya ini dipegang oleh siswa. Apa yang harus dilakukan siswa? Oh, si menyimak video, gitu ya. Nanti kalau sudah ke RPP, nggak diingat, ya. Artinya kalau misalnya kita tidak menggunakan metode PBR atau PJBL, berarti tidak mesti menyediakan permasalahan seperti di video ini, ya, Bu, ya. Ya, misalnya Ibu mau pakai model apa? Tahapan pembelajaran, tahapan LKPD-nya. Inquiry. Misalnya. Misalnya apa? Inquiry, Bu. Inquiry, ya. Oke, Inquiry orientasi masalah, ya, tahap ke-1. Sama, berarti. Atau, scientific, 5M. Masih ingat, Bapak-Ibu, 5M? M1? Lihat. Mengamati atau mengingat. Mengamati, ya. Mengamati apa yang mau disajikan? Video. Biar gampang. Tetap aja, kan? Ya nggak? Hanya beda-beda yang diungkapkan. Kalau disini, mengamati M1-nya. Amatilah atau simaklah video berikut. Berdasarkan video yang kalian simak, buatlah pertanyaan. Kan M2-nya menanya. Betul tidak? Iya, menanya. Buatlah dua pertanyaan tentang permasalahan yang kalian temukan dalam video. Nah, beda redaksinya saja sedikit, Bapak-Ibu. Gitu ya? Nah, terus tahap M3, apa M3-nya? Mengumpulkan data, kan gitu ya? Oke. Nah, perhatikanlah atau simaklah. Atau perhatikan. Sekarang kita akan memahas tentang ini. Nah, itu mengumpulkan data. Jadi, mengumpulkan data itu Bapak-Ibu menerangkan di sini, di kelas. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi sudah Bapak jelaskan. Masuk tahap berikutnya. M4 apa? Mengasosiasi. Mengasosiasi. Untuk meningkatkan kemampuan kalian, jawablah pertanyaan berikut. Itu mengasosiasi ini. Gitu ya? Oke, nanti referensinya boleh dari tadi apa yang sudah Bapak jelaskan. Atau bisa juga kalian buka video yang Bapak berikan. Ini tentang materi tata cara melaksanakan sholat Jum'at. M5. Mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan. Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas oleh masing-masing para wakilan kelompok. Sama tidak Bapak-Ibu tahapannya? Sama aja, Bu. Sama aja. Beda apa? Beda apa jawab Bapak-Ibu? Dengan PBL, teh. Beda apa? Kata-katanya, instruksinya ya? Beda kata-katanya. Karena sebetulnya PBL, PJBL itu adalah grand teorinya itu inquiry. Scientific grand teorinya inquiry. Jadi sama aja kalau ke dalamnya mah. Beda nama. Ya, jadi itu mah pengen kerennya dengan 5N. Kalau ini dengan PBL, gitu. Gitu, Bapak-Ibu. Ya, jadi kalau Bapak-Ibu sudah tahu, sudah paham 5N. Mau diubah-ubah istilahnya bisa. Pasti bisa. Bisa dipahami Bapak-Ibu tentang LKPD? Sedikit, Bu. Bisa Tuhan, InsyaAllah. Oke. Bu, boleh nanya, Bu.